Bapak! 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 4. Meminta Ketua MSG untuk menulis surat kepada asosiat member untuk mengizinkan kunjungan, Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk Papua Barat dan meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk menyampaikan laporan mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, disampaikan dalam keadaan baik dan akan dipertimbangan KTT MSG berikutnya pada tahun 2024. 5. Mengarahkan sekretariat untuk mendampingi Komisaris UNCHR dalam kunjungannya dan melakukan produksi laporan tentang perkembangan sosial ekonomi yang konstruktif di wilayah Papua Barat untuk pertimbangan KTT MSG berikutnya pada tahun 2024, dan 6. Mengarahkan juga sekretariat untuk mengembangkan pengaturan dialog melalui bahasa dengan pemerintah Indonesia, pada saat som formal, di mana seluruh pemangku kepentingan terkait dapat diundang untuk menyampaikan pidato permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan di Provinsi Papua Barat. Selanjut, mengenai permohonan keanggotaan MSG oleh United Liberation Movement of West Papua, ULMWP, para pemimpin mengakui keputusan Menteri Luar Negeri MSG mengenai berbagai isu yang diangkat dalam agenda ini. 1. Dicatat bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang ada berdasarkan perjanjian pembentukan MSG yang akan menjamin pemberian status keanggotaan. 2. Dicatat bahwa permohonan keanggotaan ULMWP tidak dapat disetujui karena konsensus tidak dapat dicapai oleh semua anggota. 3. Menyetujui bahwa permohonan ULMWP tidak memenuhi kriteria revisi untuk keanggotaan penuh MSG yang tentunya memerlukan peninjauan kembali perjanjian pembentukan MSG. 4. Menyetujui moratorium satu tahun mengenai keanggotaan baru di MSG dan mengarahkan sekretariat untuk lebih menyempurnakan pedoman keanggotaan. 5. Memberi mandat kepada sekretariat untuk mencari cara bagaimana MSG dapat membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan pengaturan otonomi khusus untuk memberikan fokus khusus pada pembangunan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Papua Barat dan Provinsi Papua. 6. Menugaskan sekretariat untuk mengembangkan konsep platform keterlibatan konstruktif seperti dialog tahunan MSG Parlemen Indonesia mengenai perkembangan di Papua.